Di sini mereka tidak berpihak kepada korban. Mereka memposisikan diri itu seakan-akan, seolah-olah, sebagai penegak Undang-Undang 39 tahun 1999. Saya pertegas, saya menjelaskan mereka yang anda mahluk siapa? Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Mereka tidak tahu bagaimana sudutnya kami untuk memulihkan nama baik keluarga dan korban. Ini apa-apaan? Ini lembaga negara yang tentu kredibilitasnya kan tentu sangat dijaga sekali. Sudah banyak kok yang meragukan mereka. Coba tanya sama korban-korban mereka sebelumnya yang merasa tidak ada keadilan terhadap apa yang menjadi rekomendasi mereka. Hati-hati. Dan sekarang mana buktinya? Tidak ada yang nongol. Jangan lempar batu sembunyi tangan kalian. Motif bisa apa-apa yang dibikin? Sumpah jangan sampai motifnya adalah Yosua melecehkan Putri. Tidak ada itu. Yang ada, Kuat dan Putri ketahuan lagi making love. Ya kan? Oleh Yosua. Yosua yang dikejar. Makanya Putri buru-buru lapor ke Riki supaya datang. Si Kuat buru-buru lapor ke Sambu. Supaya ada begini-begini. Seolah-olah Yosua yang telah punya. Azaniyatu azani pezina laki-laki pezina perempuan. Fajlidu kulla wa'idim minhumami atajaldah. Cambuk seratus kali kalau belum nikah. Kalau sudah nikah. Az-syaikhu az-syaikhatu laki-laki perempuan yang sudah nikah. Tanam sebelah setengah badan dalam tanah. Lempar pakai batu sampai mati. Kami mengucapkan bela syukau atas meninggalnya yang menjadi korban kekerasan pada malam hari dan dini hari yang baru lalu. Keberadanya jadi misteri usai terancam hukuman mati. Begini kondisi terkini istri Fadis Sambu yang resmi jadi tersangka. Putri Jandawati jadi tersangka pembunuhan berencana pada Brigadir J. Sementara sang suami, Fadis Sambu sudah lebih dulu jadi tersangka bersama tiga orang lainnya. Yakni Barada E, Brigadir RR, dan KM. Meski tersangka Putri Jandawati masih belum dijebloskan ketahanan. Lantas dimana keberadaan Putri Jandawati saat ini? Bagaimana kondisinya setelah ditetapkan sebagai tersangka? Akankah Putri Jandawati menyusul sang suami Fadis Sambu ditahan di Paku Berimob? Belum ditahan karena alasan sakit. Putri Jandawati masih belum ditahan karena setelah menjadi tersangka, Ilwasupol Rikomjen Agung Budi Marloto menyampaikan Putri Jandawati tidak ditahan karena alasan sakit. Yang melanjutkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak dokteran untuk pemeriksa kesehatan Putri Jandawati. Putri Jandawati saat ini ada di kediamannya, dikutip dari Kompas.com. Putri Jandawati saat ini berada di kediamannya. Pada Kamis 18 Agustus 2022, sedianya Putri juga diperiksa pihak kepolisian. Namun, Putri beralasan sakit sehingga tidak bisa hadir. Meski begitu, gelar perkara terhadap Putri Jandawati terdilakukan hingga statusnya kini menjadi tersangka. Kondisi kesehatan istri Fadis Sambu Putri Jandawati kian menurun. Hal ini karena Putri Jandawati sempat menjalani pemeriksaan 3 hari betul-betul oleh penyidik baris krim. Belum ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J Jumat 19 Agustus 2022 hari ini. Harman Hanis, kuasa hukum Putri Jandawati mengatakan kondisi kesehatan kelainnya yang terus menurun membuatnya tidak bisa menurut panggilan penyidik dari skrut Polri untuk melakukan gelar perkara kemarin. Kuasa hukum siap berikan pembelan pada Putri Jandawati di pengadilan. Harman Hanis mengagum penyidik memiliki kewandangan dan pertimbangan atas penetapan tersangka kelainnya. Ia berharap penyidik segera melengkapi berkas perkara agar kasus tewasnya Brigadir J segera disidangkan. Sebab pihaknya sudah siap memberikan pembelaan kepada kelainnya di pengadilan. CCTV tunjukkan Putri terlibat rencana pembunuhan. Menurut polisi, Putri Jandawati terlibat perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J di rumah dinas Ferdis Sambu di Durantiga Jakarta Selatan Jumat 8 Juli 2022. Adi menyampaikan Putri ditetapkan sebagai tersangka atas dua alat bukti, yakni berupa keterangan saksi dan bukti elektronik berupa rekaman CCTV yang ada di lokasi rumah Saguling dan di dekat TKP penembakan. Rekaman CCTV itu memperlihatkan Putri ada di sekitar TKP penembakan dan terlibat rencana pembunuhan terhadap Brigadir J. Direktur Tindak Pidana Umum Baris Kripor Librikjen Paul Andirian mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Putri Jandawati sebanyak tiga kali. Hasilnya, Putri Jandawati ditetapkan sebagai tersangka dengan dijelat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Ancamannya yakni hukuman maksimal pidana mati, penjara somburi hidup, dan 20 tahun penjara. Pasal yang dikenakan ke Putri kata Andi sama dengan empat tersangka lain sebelumnya. Setelah tujuh hari ungkap Andi, pihaknya akan melakukan penahanan terhadap Putri Jandawati. Padahanan menunggu selama tujuh hari sesuai dengan surat izin sakit dari dokter. Senara dengan penyidik polri Indonesia, Polis World juga mengatakan, setelah sehat, Putri Jandawati bisa langsung ditahan. Putri Jandawati tidak ditahan pengacara keluarga Brigadijai Duga ada upaya buat kisah baru. Kuasa hukum keluarga Brigadijai Ramos Kutabarat berharap agar Putri Jandawati sehat dan mampu bersaksi di persidangan. Putri, istri Iljan Fadisambut, telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadijai. Ramos mengatakan motif pembunuhan terhadap Brigadijai hanya diketahui Fadisambut, Putri Jandawati, dan Tuhan. Dijelaskannya, motif pembunuhan berencana bukan sesuatu yang siwatnya perlu diuji secara hukum. Kekakannya, Fadis Kesec menyeroti tidak adanya penahanan terhadap Putri Jandawati yang telah bersatu sesangka pembunuhan berencana. Fadis Kesec menduga bukan tidak mungkin membiarkan Putri Jandawati selama sepekan ini tidak ditahan sebagai upaya pihak tertentu membuat kisah baru yang terkait dengan obstruction of justice terkait banyaknya anggota Polri yang ditahan. Dia menyebut hal ini menunjukkan betapa pentingnya Polri melakukan reformasi hari ini. Sementara terkait dengan tambahnya tersangka baru hari ini, yakni istri Fadisambut, Ramos, dan Fadis mengatakan sejak awal sudah menunggu hal itu sebab Putri Jandawati berada di lokasi kejadian saat pembunuhan itu terjadi. Walaupun seandainya tidak ikut aktif dalam pembunuhan itu, setidaknya dia akan menjadi tersangka karena mengetahui adanya tindak pidana tapi tidak melaporkan ke pihak berwajib. Pada konferensi pers tim khusus ucapnya yang dianggap paling menarik adalah ditemukannya di VR, CCTV, Rumah Fadis Ambo. Pada awal kejadian, sempat disebutkan bahwa CCTV di rumah dinas itu sudah rusak dua pekan sebelum kejadian. Disinggung soal berapa lama kasus ini akan berakhir, Ramos mengatakan semua akan tergantung pada penegah hukum selanjutnya, yakni Jaksa dan Hakim. Tim khusus Polri menetapkan istri Fadis Ambo, Putri Jandawati, sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadinoviansa Yasua Huta Barat alias Bigadirje. Agung menyebut penetapan tersangka terhadap Putri setelah penyidik melakukan pemeriksaan, mendalam hingga gelar perkara yang dilakukan. Diketahui, Brigadinoviansa Yasua Huta Barat alias Bigadirje yang setembak di rumah X kali peropan Polri, Gijempol Fadis Ambo di komplek Polri Dunantiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022 lalu. Putri Jandawati merupakan tersangka kelima setelah suaminya Fadis Ambo, Barada E, Brigadir RR, dan KM. Dari lima tersangka itu hanya Putri Jandawati yang belum ditahan. Keberadanya jadi misteri usai terancam hukuman mati. Begini kondisi terkini istri Fadis Ambo yang resmi jadi tersangka. Putri Jandawati jadi tersangka pembunuhan berencana pada Brigadirje, sementara sang suami Fadis Ambo sudah lebih dulu jadi tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Barada E, Brigadir RR, dan KM. Meski tersangka Putri Jandawati masih belum dijebloskan ketahanan, lantas di mana keberadaan Putri Jandawati saat ini? Bagaimana kondisinya setelah ditetapkan sebagai tersangka? Akankah Putri Jandawati menyusul sang suami Fadis Ambo ditahan di Paku Berimob? Belum ditahan karena alasan sakit. Putri Jandawati masih belum ditahan karena setelah menjadi tersangka, Ilwasupol Rikomjen Agung Budi Marloto menyampaikan Putri Jandawati tidak ditahan karena alasan sakit. Ia melanjutkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak dokteran untuk pemeriksa kesehatan Putri Jandawati. Putri Jandawati saat ini ada di kediamannya, dikutip dari kompas.com. Putri Jandawati saat ini berada di kediamannya.